Ah Jett Meli Shiat Gila Kima 17 Damn Gimmy my watch Gimmy my watch Berkisah tentang sangat berbahayanya monster Yang dijuluki mata merah dan mata hitam pada masa lalu Sampai-sampai Buddha sendiri turun tangan Untuk menangkap dan menyegil dua mata itu Dan memisahkan mereka di bagian barat dan timur Mata-mata itu pun dijaga oleh biksu terpilih Agar tidak kembali bersatu Dan menimbulkan kekacauan yang besar Namun ada seorang profesor terkini Terkenal yang bernama Gim Yang sangat percaya akan legenda itu Bertahun-tahun ia mencari keberadaan mata itu Dan pada suatu hari Di tengah padang pasir yang terletak di perbatasan India dan Pakistan Akhirnya ia menemukan mata merah yang telah lama ia cari-cari Namun setelah melaporkan temuannya itu Melalui penelitian oleh bidang prasejarah Ia dianggap penipu Lantaran mata yang ia temukan dinilai palsu Alhasil Profesor Kim sangat kecewa dan depresi akan jawaban yang ia terima 14 tahun setelah itu Profesor Kim mendapatkan informasi Bahwa gerhana bulan akan berlangsung Karena ia tidak mau dianggap penipu Ia pun melakukan ritual yang telah lama ia persiapkan Demi memulihkan harga dirinya Dengan tumbal tujuh darah manusia Ditambah dengan miliknya Ia pun memulai ritual dengan menjadikan dirinya tumbal pertama Agar monster itu bangkit dan menggunakan tujuh manusia lain Yang darahnya telah dipersiapkan untuk menjadi wadah fisik berikutnya Lepasnya mata merah dari Seger pun diketahui oleh Biksu Haji Yong Si penjaga mata hitam Yang bertempat di kuil Buddha Di bukit pedalaman hutan Ia pun menyadari Hanya tersisa 8 hari Untuk mencegah mata merah Agar tidak membebaskan mata hitam Dan jika mereka bersatu Maka dunia akan terporak-poranda Atas besarnya kekuatan monster itu Pada hari pertama Terlihat Biksu muda di kuil yang bernama Changso Ia tidak bisu Namun ia diperintahkan oleh Biksu Haji Yong Untuk melakukan sumpah diam Sejatinya Biksu Haji Yong Ia tetap manusia biasa Dengan kondisi fisik yang tua Dan ditambah penyakit yang ia alami Ia pun menyusun rencana Untuk mengalahkan mata merah Dengan meminta bantuan Changso Kesokan harinya Biksu Haji Yong telah wafat Dengan posisi duduk Tepat di samping Changso Changso pun teringat akan mimpinya Untuk melakukan misi Atas perintah Biksu Haji Yong Untuk menemui seorang di kota Memberikan batu artefak Ia pun memutuskan untuk pergi Namun karena ia katro Karena tidak pernah ke kota sebelumnya Ia pun lengah dan batu itu pun dicuri oleh wanita misterius Sin pun berpindah pada malam hari Di tengah hutan terdapat seorang pemburu yang sedang mencari santapan Namun tiba-tiba muncul seorang misterius dan menyerangnya Dan setelah itu si pemburu menjadi aneh Dengan gelagat yang menyeramkan Dengan gerak-geri layaknya zombie Ia pun mendatangi Lost Man Dengan mengendus-endus sekitar Ia pun masuk ke dalam kamar yang berisikan pasangan muda dan mudi Ia pun menyerang mereka semua Namun anehnya Saat didatangi polisi yang bernama Hotai Mayat wanita tidak ditemukan Kamar itu hanya berisi mayat si pria Dan yang lebih anehnya lagi Mayat si pemburu itu malah mengering Padahal baru tewas tadi malam Di sisi lain kita diperkenalkan pada Ji Sung Seorang yang dimaksud oleh Biksu Haji Yong Di masa ini Ji Sung nampak dilema Sebelumnya ia adalah Biksu yang ditugaskan untuk memberi jalan pada arwah-arwah yang gentayangan Agar mendapatkan jalan ke arah ilahi Namun ada sesuatu hal yang membuatnya vakum dari dunia rohani Ketika Ji Sung pulang Ia ditemui oleh Chang Soo yang rupanya telah menunggunya di teras rumah Di sini Chang Soo memberitahu apa yang disampaikan oleh Biksu Haji Yong untuknya Dan ia melaporkan bahwa batu itu telah hilang dalam perjalanan Di waktu yang sama di tempat yang berbeda Wanita yang hilang di Lost Man awal tadi terlihat sedang berdiam diri di bawah lorong Tak lama setelah itu ada kurir yang lewat Dan rupanya kurir itu mengenalinya Namun tidak disangka Hal mengerikan pun terjadi Setelah mendengar kabar ini Pihak polisi pun terkejut Lantaran jasad wanita yang kemarin hilang ditemukan mengering juga Dan sang kurir telah menghilang Sedangkan sang kurir sendiri telah berputar-putar di rumah wanita misterius yang mencuri batu yang di bawah Chang Soo Wanita itu yang merupakan Cenayang atau Dukun Memberikan sesajen berupa darah yang membuat monster itu pergi Sedangkan Ji Sung sendiri sedang bertelepati dengan arwah Biksu Haji Yong Ia diminta untuk menggagalkan upaya mata merah untuk bersatu dengan mata hitam Satu-satunya cara agar ini bisa berhasil adalah dengan cara menyingkirkan wadah terakhir Sukma mata merah Dengan cara membunuhnya terlebih dahulu Yang tak lain sebelum tubuhnya menjadi tumbal mata merah Dan wadah yang terakhir adalah si Cenayang muda Dan misi pun dimulai Dalam perjalanan Ji Sung nampak memperhatikan Chang Soo Ia merasa kasihan pada bocah ini Ia pun mengajak pergi makan dan membelikan sepatu baru Chang Soo sangat bahagia Dan ia pun langsung berterima kasih Seketika itu karena keceplosan terucap Sumpah bicaranya pun gagal alias selesai Chang Soo sendiri merasa sangat nyaman dan mendapatkan kemistri yang hangat Dan ia pun memutuskan ingin selalu bersama Ji Sung Lantaran ia merasa sudah sangat akrab pada Ji Sung Padahal di sisi Ji Sung Ia merasakan kebencian mendalam pada Chang Soo Lantaran di masa lalu Ia adalah salah satu penyebab terjadinya kehancuran di keluarga Ji Sung Sehingga dari situ juga ia vakum dari dunia rohani Lantaran belum mengikhlaskan ini semua Singkat cerita Setelah melalui perjalanan Mereka pun sampai di sebuah kota yang disinyalir Terdapat cenayang yang mereka cari Mereka pun berpencar Dalam pencarian Ji Sung melihat berita di TV Bahwa ada penemuan mayat aneh Yang tak lain adalah mayat wanita di awal film tadi Ia pun langsung menuju ke TKP Namun sayang mayat sudah dievakuasi Ketika Ji Sung berniat pergi Ia malah dihadang houtai Karena terlihat sangat mencurigakan Namun ketika akan diperiksa apa yang Ji Sung bawa Ji Sung pun melarikan diri Lantaran waktu yang kian sedikit Di sisi Chang Soo Karena cuaca sedang hujan Ia pun berniat berteduh Dan tiba-tiba datang si cenayang itu Dan mengajaknya masuk Untuk berteduh di dalam rumahnya Chang Soo sendiri malah tidak menyadari Siapa wanita ini Ia hanya merasa iba Akan kepedulian wanita itu terhadapnya Ketika hujan reda Ia memutuskan pergi Namun ketika baru beberapa meter ia pergi Ia melihat seseorang siswi Yang sangatlah aneh Bahkan ada sesuatu yang timbul di pipinya Dan ternyata Itu adalah si mata merah Ia pun pergi dan melaporkan temuannya kepada Ji Sung Dan Ji Sung pun beranggapan Bahwa target mereka tidak jauh dari tempat Dimana Chang Soo melihat siswi tersebut Dalam perjalanan Ji Sung meminta Chang Soo Untuk tidak mengikutinya lagi Lantaran ia akan melakukan tindakan kriminal Dimana ia harus membunuh si cenayang Agar monster itu tidak bersatu Upaya ini dilakukan Agar Chang Soo tidak terserat kasus pidana Dari apa yang Ji Sung berbuat Di sisi lain Kepolisian Ho Tai Dan rekannya sedang menyelidiki siapa sebenarnya Ji Sung Dalam pencarian informasi Mereka mengetahui bahwa Ji Sung adalah mantan cenayang Namun ia berhenti setelah pemberontakan yang ia lakukan di persidangan Yang menangani kasus kematian keluarganya Dan dari informasi peta Ji Sung yang tertinggal Mereka pun mengetahui dimana Ji Sung akan pergi Di perjalanannya Ho Tai diberi sebuah jimat dari rekannya Yang terbuat dari tetesan darah miliknya Karena beranggapan ini adalah kasus yang ada hubungannya dengan dunia lain Ketika Ho Tai menyisiri jalan Ia pun melihat Ji Sung Dan mengikutinya Sembari menerima informasi dari rekannya lewat telepon Ia pun mengetahui bahwa Para mayat yang tewas adalah para anggota organisasi bunuh diri Yang diketuai Profesor Kim Dan yang belum mati adalah si Siswi tadi dan si Cenayang Di sisi lain ketika Ji Sung menemukan wanita yang dicurigai bahwa itulah Cenayang yang ia cari Ia pun bersiap menjadi Al Gojo Namun tiba-tiba Ho Tai menggagalkan aksi tersebut Dalam perkelahian Tiba-tiba datanglah si Siswi itu Dan mengepaskan Ho Tai Hingga tak sadarkan diri Untung saja jimat itu bereaksi Dan menjaganya agar tidak diserang kembali Ketika si iblis itu akan berpindah tubuh Ia pun menyadari bahwa wanita itu bukanlah tumbalnya Sehingga ia harus kerja keras lagi untuk mencarinya Ini terjadi karena Chang Soo tidak tega Lantaran ia mengetahui bahwa wanita yang memberi ia tempat berteduh adalah target si iblis Ia pun memutuskan untuk membawa Cenayang itu pergi ke kuilnya Yang berada di atas bukit Dan ketika si iblis akan mengejarnya Ji Sung pun mencoba melawannya Namun tak lama setelah itu Datanglah si Do Jin Rekan dari Ho Tai Di sini sang iblis bermanipulasi menjadi manusia biasa Yang berakting bahwa ia akan dipunuh oleh Ji Sung Namun sayang Do Jin yang mencoba melindunginya Malah menjadi inang selanjutnya Pertarungan pun terjadi Nampaknya Ji Sung bukanlah tandingannya Pertarungan pun terjadi Nampaknya Ji Sung bukanlah tandingannya Untung saja Ji Sung tidak dibunuh Si monster pun mengarahkan Ji Sung untuk pergi ke bukit Karena takdir kematiannya Serta fakta-fakta kehidupannya akan ia terima di atas bukit Dimana tempat kuil Ji Sung berada Di sisi Chang Soo Ia telah sampai di kaki bukit Sembari mengobrol santai Chang Soo pun mengetahui Bahwa nama wanita itu adalah Hai Ra Mereka pun beristirahat di sebuah tempat Karena terlalu lelah Sedangkan Ji Sung sendiri Mendapatkan pencerahan dari arwah Biksu Ha Jeong Agar ia dapat ikhlas atas kejadian masa lalunya Dan berdamai dengan Chang Soo Agar ia bisa lebih fokus dan menguasai keadaan Tak terasa ini adalah hari terakhir Untuk bisa menggagalkan iblis itu Ia pun bergegas Namun secepat apapun dia Sang iblislah yang lebih dahulu sampai Dan membuat keributan di kuil itu Dalam pendakian Ji Sung menemukan Chang Soo di dalam rumah tua Dan ketika Ji Sung masuk Semua misteri pun terbongkar Dimana Hai Ra adalah seorang hantu Dimana masa lalunya adalah seorang yatim piatu Ia pun diadopsi Profesor Kim Di sini ia sangatlah disayang layaknya anak kandung Namun situasi berubah ketika Profesor Kim memfokuskan waktunya Hanya untuk mencari legenda mata merah dan hitam Sehingga ia depresi dan bunuh diri Karena hidup seakan sebatang karah Namun roh Haira gentayangan Dan hanya si cena yang tua yang ada di dalam organisasilah yang bisa melihatnya Dari sini hubungan mereka pun kian dekat Dan Haira pun menyelamatkan si cena yang itu Dan mengoper pada Dojin Sehingga Dojin lah yang menjadi wadah mata merah Dimana setiap darah orang organisasi yang telah diberikan pada mata merah Telah dijadikan tumbal Dan si cena yang tua harusnya telah menjadi tumbal Namun berkat Haira Ia bisa melempar tagung jawab pada tumbal orang yang lain Setelah mengetahui semuanya Mereka pun saling bekerja sama Untuk menjebak dan mengalahkan mata merah Dan Ji Sung pun diberi arahan Ketika Sukma mata merah akan merasuki tubuhnya Chang Soo harus membunuhnya Di saat Sukma itu belum bersatu seutuhnya Karena itu salah satu cara Karena itu satu-satunya mementum Agar ini bisa berhasil Dan misi pun dimulai Sembari membaca mantra Ji Sung dengan tegar menunggu kematiannya Dan di kalah mata merah telah tiba Ternyata tubuh Ji Sung tidak pantas Lantaran yang ia butuhkan adalah seseorang Yang bisa membuka batu mata hitam Dan ternyata orang itu adalah Chang Soo Dengan kekuatan Raja Iblis Ia pun memerintahkan Haira Si roh Je Sunggu Untuk membuat Chang Soo menurut Dengan tipu daya cinta buta Ketika Chang Soo mulai terhipnotis Dan akan membuka jubah pelindung Ji Sung pun tak membiarkannya Ia pun berupaya sekuat mungkin Dan membuat Chang Soo sadar Lalu mereka pun melarikan diri Dalam pelariannya ternyata ada Hotai Yang sedang mencari Ji Sung Di sini ia malah melihat Dojin yang bertingkah laku aneh Ketika ia menghampirinya Ia malah terlepar Di sisi lain Ji Sung berupaya Di sisa-sisa kekuatannya Ia pun membuat mata merah jatuh Dengan menembak kakinya Dan ketika ia akan menghunus kapak mantranya Ia malah ditembak oleh Hotai Yang tidak tahu apakah yang sebenarnya terjadi Hotai pun mendatangi Dojin Ia pun mencoba menyelamatkannya Namun tiba-tiba Dojin mengering Lantaran mata merah telah berpindah pada tubuh Chang Soo Ia pun dilempar ke atas pohon Dan tewas seketika Mata merah pun mendatangi Ji Sung Di sini Ji Sung diserang di alam bawah sadar Dan memutar kembali masa kelamnya Dimana memori menyakitkan diputar berulang kali Ji Sung yang telah ikhlas pun berakting seakan-akan ia sedih Dan mengusap wajah Chang Soo Padahal itu ternyata siasatnya Agar ia dapat menuliskan mantra pada tubuh Chang Soo Alhasil Chang Soo pun kembali sadar Dan mata merah pun mulai merasuk pada tubuh Ji Sung Dan seketika itu Ji Sung yang tubuhnya belum dikuasai sepenuhnya Meminta Chang Soo segera membunuhnya Dan inilah yang terjadi Perjuangan yang sangat-sangat berat Akhirnya membuahkan keberhasilan Di sisi akhir Chang Soo yang masih hidup pun berniat Mengembalikan mata merah ke tempat Dimana Profesor Kui mengambilnya Ia juga menyelamatkan Haira dari belenggu mata merah Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton alur film di channel Kapan Tidur Jika kalian terhibur Berilah channel ini dukungan dengan cara like dan subscribe Agar channel ini makin semangat untuk mengupload alur-alur film lainnya Kapan Tidur izin pamit Happy Nice Drink Dan jangan lupa bersenang-senang Terima kasih telah menonton alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-alur-al